Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Usada harap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 1-3 Sebelum kita mulai pelajaran, yuk bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Bekerja sama, membersihkan dan menjaga lingkungan Bersih itu sehat, lingkungan sekitar kita harus bersih Lingkungan kotor dapat menyebabkan penyakit Kita harus rajin membersihkan lingkungan Membersihkan lingkungan dapat dilakukan dengan bergotong royong Bekerja sama, menjaga lingkungan sekitar Apa sih manfaat menjaga lingkungan sekitar? 1. Terhindar dari penyakit 2. Lingkungan menjadi bersih 3. Lingkungan menjadi sejuk 4. Bebas polusi udara 5. Air menjadi bersih dan aman untuk diminum Aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki kewajiban menjaga alam sekitar Tidak boleh menebang pohon sembarangan Tidak boleh membuang sampah di selokan atau sungai Dan membuang sampah harus pada tempatnya Taati peraturan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan Menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri Tetapi perlu adanya kerjasama antara anggota keluarga dan masyarakat Melakukan gerakan tolakan Melayang dan mendarat dalam senam lantai Nah, perhatikan anak-anak Rangkaian gerakan kelinci Ya, seperti gambar tersebut Pada rangkaian gerakan kelinci Terdapat gerakan bertolak Melayang dan mendarat Nah, seperti ini Menilukan gerakan kelinci Ya, yang pertama ada gerakan bertolak Kemudian melayang Dan yang terakhir adalah gerakan mendarat Anak-anak dapat mempraktekkan gerakan kelinci Di rumah ya Tugas anak-anak adalah mengerjakan halaman 182 sampai 183 Dan menirukan gerakan kelinci Ustazah akhir ya Banyak salah Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!